Sebelum ini my youtube channel Iva Giti kali ini kita akan memainkan car dealership Tycoon lagi dan sekarang ya seperti biasa aku akan mereview mau update ya kita akan mereview update-update terbaru di Roblox car dealership Tycoon ini akan sebelum itu kit aku mau ke dealershipnya Ken ya Hai huhuhuhu Apakah anda sudah melihat eh jadi dimana ini kok dikuningin jadi jadi car shop limited kayak Oke jadi ini lagi ngebak hitam ya Iya aku juga bingung ya nih ya lihat nih langitnya hitam tapi ini bener siang ini bener-bener lagi siang soalnya kalau ngasih gelap tapi langitnya hitam dan tuh lihat ada mataharinya mobil pertama yang update adalah ini pagani Zonda ya ini adalah pagani Zonda nama lengkapnya adalah pagani Zonda Sinque bacanya begitu apa Oke guys ya jadi ternyata bener ya bacanya Shikwe itu adalah bahasa Itali yang berarti 5 ini adalah pagani videa wondered Zonda Zonda Chronicle ini mourkan dib chopped merabung baru-baru Amat mobil ini diproduksi ya semen-5 unit di dunia ya seperti namanya she dalam bahasa itali artinya adalah 5 dan harga mobil ini ada 2 juta dolar ya dua juta dolar tapi di yesennya ini 8 juta ya kalau di game nya 8 juta ya Mesin mobil ini menggunakan mesin AMG Jadi ini mesin dari Mercedes-Benz AMG V12 6000 cc yang menghasilkan tenaga 669 horsepower dan torsi 780 Nm Mobil ini berpenggerak udara belakang atau rear wheel drive Dan mobil ini bertransmisi 6 speed dan 0 ke 100 km per jam dalam waktu 3,4 detik saja Top speed mobil ini 350 km per jam Terus mobil selanjutnya adalah Ferrari SF Mobil selanjutnya adalah Ferrari SF90 Stradale Mobil ini adalah Ya ampun dek mobil ini adalah mobil Ferrari pertama Ini mobil Ferrari pertama yang berpenggerak semua roda Jadi all wheel drive Mobil ini Ini tuh bukan mobil kayak biasa ya Ini tuh mobil plug in hybrid Ya ampun Ini adalah mobil plug in hybrid Jadi mobil plug in hybrid itu Jadi mobil ini itu Bensin Dek jangan rusuh Mobil ini tuh bensin ya Apa itunya Bahan bakarnya Tapi dibantu dengan motor listrik Dan motor listriknya bukan cuma satu Bukan cuma dua Ada tiga motor listriknya Terus mobil ini tuh sebenarnya diproduksi tahun 2019 Tapi baru masuk ke indonesianya ya Daru masuk ke indonesianya itu APM ya Eurocars Itu baru bulan kemarin Ya bulan April atau Maret Pone masih baru-baru ini Dan harga mobil ini tuh 21 M 21 miliar Mesin mobil ini adalah mesin V8 4000 cc Yang menghasilkan tenaga 780 horsepower dan 800 newton meter Mobil ini berpenggerak semua roda atau all wheel drive Dan mobil ini bertransmisi 8 speed dual clutch Dan seperti yang tadi aku udah bilang ya Mobil ini dibantu 3 motor Dua motor di bagian belakang Di bagian mesin situ ya Di bagian sini dan sini Dan satu motor di bagian depan Motor listrik ini menghasilkan tenaga 220 horsepower Jadi horsepower ini Totalnya tinggal 780 horsepower dari mesin 220 horsepower dari motor listrik Jadinya 1000 horsepower Mobil ini 0 ke 100 km per jam Dalam waktu 2,4 detik Top speednya 340 km per jam Oke Sebelum kita lanjut Mungkin aku mau ngasih ini ya Aku kasih kode Jadi di update kalinya ada dua kode Kan bisa ngikutin karena kita juga belum ini Jadi kode yang pertama itu Thumbs up T nya besar Habis itu Ini ya thumbs Habis itu up nya U nya gede Kan bisa ikutin T nya besar Habis itu H Habis itu H kecil U kecil M kecil B kecil S kecil Habis itu U gede P kecil Terus tinggal kita punya tambah Dapat 30 ribu Terus ada lagi ini kode yang sangat spesial yaitu 50k 50k Ya ini 50k besar S besar UBS nya kecil Dapat 50 ribu uang 50k besar S besar Terus subs Tuh dapat 50 ribu ini adalah kode Yang paling banyak pernah ya Kode hadiah kode paling banyak Karena ini spesial Youtubenya Foxy Ke yang 50 ribu subscriber Kalian bisa cek Youtube Developernya ya Namanya Foxy Oke Untuk mengetes akselerasi dari Dua mobil ini Aku akan menuju Seperti biasa ke Drag Race Oke aku skip sampai ke Drag Race Jadi ini disini aku udah sampai di Drag Race ya Seperti ya Ini ini malam siang deh Malam Malam Gede deh error enggak 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 kan Ya soal di aku error guys Tadi aja siang Langitnya malam Oke sekarang aku akan mengetes dari Ferrari SF90 Stradale Dahulu Lawan Pagani Zonda Kun Kue Siapakah yang akan menang Antara mobil 8 juta dollar Dengan 650 dollar Kalian bisa lihat sendiri Kajaiban apa disini Oke Kalian bisa lihat sendiri Saya kalah Kok kalah dek Oh top speednya menang dia ya Karena ini drag race ya setengah mil Jadi Pas aku udah ngepe top speed Dia masih bisa top speednya Masih bisa lebih jauh Oke jadi itu dia waktunya ya guys ya Eh ya ada yang kelubahan nih guys ya Jadi Di game ini itu Kecepatannya 318 Handlingnya nilainya 9 Penghasilannya di dealership 67 dollar Penghasilan pas kita jalan Permilnya 3185 Dan Harga mobil ini adalah 650 Ribu dollar Tunggu ini velgnya Aku gak suka warna gitu Nah ini lebih Cakep Nah Terus Kita lanjut ke Paganis Zonda Kun Kue Kecepatannya 350 Handlingnya Nilainya 8,9 Penghasilannya 71 dollar Dan penghasilan Permil pas saat kita jalan Adalah 3329 Dan harga ini Harga mobil ini adalah 8 juta dollar Atau 500 Robux Kalau gak usah Coba ya guys ya Ini aku cek dulu Harganya itu Ya Mana nih Waduh Kalau gak salah sih 500 robux Saya guys Saya soal ini Aku udah beli Jadi gak keluar Atau 500 robux Ini terbatas ya Oke Sekarang kita lanjut Udah diganti aja Warnanya Keren Keren Tapi Kok sukanya Warna ori Tapi kayak gitu Bagus juga Soalnya Warnanya tuh kebalik Iya Gak bener Iya Hitamnya gak bisa diganti ya Itu memang Udah Liveri Asli Bawaan dari Spek edisi Kun Kue Oke 0100 Luh 0200 0 top Terus itu Kenal poten Enak banget Menang Lah kok juara 2 Apa yang terjadi ini Ini gak tau lagi Ngebang Apa gimana sih Dari tadi juara 2 Juara 2 Terus Emang waktunya Menang Dede 11 Oh iya Aku Terat Aku Cuman Terat 0,1 Cuman Terat 0,1 Detik Parah Kenapa Enak Ya Oke Jadi Itu Waktunya Sekarang Kita Akan Muter Muter Kota Buat Apa Biar Tahu Penghasilan Pas Kita Ngebut Mana Ini Handlingnya Juga Enak 8,9 Nilainya Tapi Dia Gak terlalu Ngebut Ngebut Amat Kalau Buat Di Bugatti Bullet 8,9 Nah Itu Jelek Soalnya Dia Mobil Ngebut Itu Harus Diiringi Dengan Handling Yang Bagus Kalau Enggak Ya Udah Oleg Terus Oke Ini Kita Belum Dapat Oke Tadi Berapa 1.249 1.433 Ini Misal Lain 1.400 Masih 1.433 Top 1.487 1.800 1.480 Tadi Oke Oke 1.800 Eh Sorry 1.487 Ya Top Yang Aku Dapatkan Oke Itu Top Ya Tapi Kalian Gak Tahu Dia Bisa Lebih Dari Itu Atau Nggak Sekarang Ke Ferrari SF90 Stradale Ini Juga Enak Sia Gis Kenal Pot 1160 1160 1168 Dan Abraksip Loh Tegas Ya Kalian bisa Lihat Nih Lagi Sunrise Sunrise Lagi sunrise Lihat Lagi sunrise Bagus banget Tapi Malah Langitnya Gelap Lagi sunrise Lagi matahari Terbit Ini matahari Terbit Tadi Malam Uh Uh Warah Akan Masker Bede Ini Juga Kenal Pot 1256 Yo 1256 Siapa Bisa Ngalah In 1000 Berapa Tadi Oke Jadi top Yang aku Dapatkan Ada 1386 Jadi Itu Yang Aku Dapatkan Jadi Tadi Itu Aku Fungsinya Buat Apa Muter Muter Karena Enggak Selalu Ya Ini Kalau Kalian Sudah Sering Nonton Aku Sih Tahu Ini Aku Kasih Tahu Aja Kenapa Tadi Aku Tes Kayak Gitu Ya Karena Tidak Selalu Mobil Yang Paling Mahal Yang Makin Mahal Makin Mahal Ini Dapat Uang Saat Kita Ngebut Makin Banyak Itu Belum Tentu Ya Oke Ya Sebenernya Review Segitu Aja Ya Karena Cuma Dua Mobil Gampun Masih Rai Untung Ngecang Gugling Gugling Oke Ayo Kita Closing De Closing Pantai Sip Dede Koko Mau Eh Tapi Jangan Dede Gugling Pantai Pantai Eh Bener Pansi Sudah Ya Oke Guys Segitu Aja Buat Video Kali Ini Ya Guys Jangan Lupa Subscribe Like Comment And Share Video Ini Sebanyak Banyak Ya Di Subscribe Ya Guys Dan Like Video Ini Karena Masih Banyak Dari Kalian Yang Nonton Aja Nggak Subscribe Dan Tidak Like Oke Guys Kita Jangan Video Kali Ini And Goodbye Kenapa Ini Dorong Dorong Woy